Apakah kalian sedang mengalami seperti ini ketika membuka aplikasi WhatsApp? Muncul halaman seperti ini, akun ini tidak dapat lagi menggunakan WhatsApp. Ini tandanya adalah akun WhatsApp kalian sudah di-blocker oleh pihak WhatsApp ya. Akun WhatsApp di-blocker oleh pihak WhatsApp dan kalian tidak bisa menggunakan akun WhatsApp tersebut dengan nomor yang sama. Nah, namun di sini saya akan memberikan caranya agar kalian bisa membuka kembali akun WhatsApp kalian yang sudah di-blocker oleh pihak WhatsApp seperti ini ya. Jika kalian sudah di halaman seperti ini, kalian tinggal klik ketentuan layanan ini ya. Tulisan biru ini ada ketentuan layanan, kita klik, maka munculnya seperti ini, ketentuan layanan WhatsApp ya. Nah, di sini kita gulir ke bawah hingga layar sampai habis seperti ini ya. Nah, di sini kita klik hubungi kami nih guys. Kita klik hubungi kami nih ya. Kita klik, maka munculnya seperti ini. Nah, di sini silakan kalian pilih, kalian menggunakan aplikasi WhatsApp Manager atau aplikasi WhatsApp Business ya. Ini ada dua. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan WhatsApp Messenger atau aplikasi WhatsApp biasa. Kita klik yang atas hubungi kami. Nah, maka munculnya seperti ini. Nah, di sini kita gulir. Dan di sini kita yang pertama adalah kita ubah kode negaranya. Di sini saya Indonesia, maka saya akan memilih Indonesia. Lalu, di sini kita masukkan nomor WhatsApp kita. Oke, nomor WhatsApp kita. Lalu, jika sudah kita masukkan alamat email yang masih aktif. Dan kita konfirmasikan alamat email ya. Jadi, ini sama persis alamat email dan konfirmasi alamat email ini sama persis. Kita masukkan alamat email yang masih aktif. Lalu, jika sudah kita gulir ke bawah dan kita bagaimana Anda menggunakan WhatsApp. Kita pilih ya perangkat yang kita gunakan untuk membuka WhatsApp. Misal, di sini saya menggunakan Android. Maka, saya pilih Android. Jika kalian menggunakan iPhone, silakan kalian pilih iPhone dan sebagainya di bawah ini ya. Kalian pilih sesuai yang kalian gunakan untuk membuka akun WhatsApp kalian. Lalu, di bawah lain lagi, kita silakan masukkan pesan Anda di bawah ini. Nah, di sini kita masukkan pesan seperti ini saja guys. Halo WhatsApp, akun WhatsApp saya tiba-tiba di-blogger dan tidak diizinkan untuk menggunakan WhatsApp. Mohon di jauh kembali karena saya tidak melakukan spam. Mohon buka kembali agar bisa digunakan lagi karena akun WhatsApp saya sangat penting. Terima kasih. Jadi, kalian tuliskan saja seperti ini ya, tekstnya ya. Lalu, di sini kita salin dulu. Sebelum kita mengirim, kita salin terlebih dahulu semuanya seperti ini karena nanti kita gunakan lagi ya. Kita klik salin. Lalu, jika sudah, kita klik langkah berikutnya. Maka, muncul seperti ini. Kita gulir ke bawah. Nah, di sini kita klik kirim pertanyaan ya. Kita klik kirim pertanyaan. Lalu, jika kalian sudah berhasil mengirim pertanyaan, silakan kalian klik strip 3 pocah atas ini dan kita klik pusat bantuan. Maka, muncul seperti ini. Kita gulir ke bawah dan kita pilih akun yang di blokir sementara ini ya. Kita klik. Nah, maka munculnya seperti ini. Kita gulir ke bawah. Lalu, kita klik tidak. Nah, muncul seperti ini. Kita klik solusinya tidak berhasil. Nah, di sini kita tempelkan tag yang tadi ya, yang sudah kita salin. Nah, seperti ini sama persis. Lalu, kita klik kirim. Nah, maka muncul terima kasih seperti ini ya. Nah, di sini kita tunggu saja. Biasanya 2 atau 3 hari kita akan mendapatkan balasan lewat email yang kita cantumkan tadi. Atau kita bisa mengeceknya dengan membuka akun WhatsApp kita ya. Jadi, semoga saja dengan cara ini kita bisa membuka kembali akun WhatsApp yang sudah di blokir permanen oleh pihak WhatsApp. Oke.